Intro Yang maha kuasa telah menciptakan alam dan seisinya dengan begitu indahnya. Beraneka ragam jenis hewan dan tumbuhan hadir di dunia menemani dan melengkapi keberadaan manusia. Beragam jenis, tingkah laku, bentuk dan warna dari makhluk-makhluk tersebut, selain indah juga selalu sukses membuat manusia terkagum-kagum menyaksikan dan mempelajarinya. Dunia juga memang penuh dengan kejutan, seperti kejutan-kejutan berikut ini yang hadir dalam dunia satwa, khususnya dalam hal warna tubuh. Nah, hewan-hewan apa saja kah yang mengejutkan tersebut? Mari kita berkenalan dengan mereka. Hewan dengan warna tilalazim yang pertama adalah tiga beruang kutub berwarna kehijauan. Beruang lucu ini mengundang pertanyaan sejumlah pengunjung kebun binatang di Jepang. Tiga beruang kutub yang awalnya berwarna normal di kebun binatang Higashiyama di Jepang Tengah, tiba-tiba berubah warna menjadi kehijauan setelah berenang di kolam. Hewan besar berbulu putih tersebut tak ayal lagi memunculkan pandangan aneh dari pengunjung. Warna kehijauan tersebut memicu pertanyaan pengunjung yang memperhatikan, apakah hewan-hewan tersebut sakit ataukah disengaja demikian? Bahkan banyak pengunjung yang sengaja datang ke kebun binatang hanya untuk menyaksikan beruang hijau ini. Hingga akhirnya setelah dilakukan penelitian dalam kebun binatang tersebut, rupanya alga yang tumbuh di luar batas dalam kolam yang menyebabkan bulu mereka menjadi hijau. Menurut pihak kebun binatang, saat musim panas kolam jarang dibersihkan. Dan hal ini membuat populasi alga tumbuh berlebih di kolam dan sekitar parit pengaman. Namun uniknya, alga yang masuk di celah-celah bulu beruang tersebut susah untuk dibersihkan. Sehingga warna hijau tersebut terus menempel pada bulu beruang-beruang lucu ini. Berikutnya adalah pinguin berwarna putih. Pinguin itu nampak terlihat menonjol di antara saudara-saudaranya begitu berjalan di atas salju. Penyebabnya adalah tak lain karena pinguin jenis Adeli ini albino. Warna pinguin ini hampir tak ada hitamnya, dan ini membedakannya dari jenis pinguin normal lainnya. Pada dasarnya, warna hitam dan putih yang dimiliki oleh pinguin normal adalah sebagai penyamaran atau kamuflase dari bahaya predator. Itulah sebabnya mengapa pinguin normal ini banyak terlihat alias hidup, karena mereka aman dari para predator. Selain sebagai penyamaran atau kamuflase juga untuk mengelabui ikan-ikan saat pinguin menyelam untuk mencari makan. Dengan adanya kesimpulan tersebut, para peneliti mengkhawatirkan pinguin albino ini tidak akan bertahan lama di alamnya karena warnanya yang mencolok. Hewan dengan warna tidak lazim berikutnya adalah kepiting. Pertengahan tahun 2012 lalu, spesies kepiting air tawar baru yang memiliki warna ungu ditemukan di Filipina. Jenis kepiting tersebut ditemukan di bawah bongkahan batu besar dan akar pohon di aliran sungai. Keunikan dari kepiting yang ditemukan ini adalah memiliki cangkang berwarna ungu dengan capit dan kaki yang berwarna merah hingga jingga. Meski ditemukan di wilayah yang kaya akan spesies hewan baru di Filipina, namun 4 spesies kepiting air tawar ungu ini terancam. Penyebab utama ancaman tersebut adalah aktivitas pembangunan, pertambangan dan pertanian masyarakat setempat. Snappy si buaya jingga dari Australia adalah hewan berwarna tidak lazim berikutnya. Ternyata bukan bunglon saja yang memiliki kemampuan merubah warna kulitnya, namun snappy si buaya Australia ini juga mampu melakukannya. Namun bukan disengaja snappy melakukannya. Meski masih dalam penelitian para ilmuwan setempat, namun perubahan warna pada snappy sempat membuat pemilik snappy, yaitu Stacy, merasa amat terkejut. Awalnya diduga perubahan warna tersebut diakibatkan oleh perubahan tingkat keasaman dalam kolam tempat snappy biasa hidup. Stacy sempat berusaha membersihkan kulit snappy, namun ternyata warna tersebut tidak dapat hilang, tetap jingga menyala. Akhirnya Stacy mengundang ilmuwan setempat untuk hadir dan melakukan penelitian. Dugaan sementara penyebab warna jingga pada tubuh snappy adalah akibat unsur besi atau tanin dari daun dan beberapa ganggang merah yang terdapat di kolam, menempel dan menyerap pada tubuh snappy saat berjemur. Pernahkah Anda melihat belalang berwarna piang unik dan cantik seperti ini? Belalang ini adalah belalang asli tanpa adanya rekayasa genetik dari ilmuwan. Seperti yang terjadi pada mawar biru ataupun rainbow roses ditemukan di Osaka, Jepang. Spesius cantik ini diidentifikasikan oleh Museum Osaka of Natural History sebagai Larva Yukonosephalus tunbergi atau Kubikirigisu dalam bahasa Jepang. Jenis rangga unik yang jarang dilihat ini tergolong varietas yang langka di antara spesius yang pada umumnya berwarna hijau. Dengan berwarna pink terang yang indah dan sangat cantik untuk dilihat, apalagi saat berbaur dengan tanaman yang membuatnya terlihat begitu kontras. Disebabkan oleh faktor kondisi genetik yang dinamakan eritresem, tubuh dari belalang ini mengindikasikan warna pigmentasi merah yang jarang. Meski begitu, secara sifat dan karakteristik, belalang berwarna merah jambu ini mempunyai sifat yang sama dengan belalang yang berwarna hijau. Pemirsa, itulah hewan-hewan dengan warna tidak lazim yang ada di alam sekitar kita ini. Terima kasih telah menonton!